Hai, aku Jenta channel H. Orang Jambi Dari dapur biasa menghasilkan makanan yang luar biasa Welcome to my kitchen Hari ini aku beraktifitas seperti biasa lagi Balik lagi ke dapur setelah satu minggu Aku gak masak-masak, aku berlibur Kalian bisa lihat foto berlibur Aku makan full cleaner di video yang ini Aku makan extreme food Buaya Kalian bisa lihat bagaimana keseruan aku makan buaya Oke, hari ini aku sudah masak ini Ini adalah babi cah jahe Jadi ini adalah salah satu menu Untuk ibu-ibu yang habis melahirkan Nah, jadi berkata kita bongkar mesin Kita harus jepo kembali tubuh kita ya Jadi supaya saat kita tua nanti Badan kita gak rongsok Jadi seperti apa menu ini dan cara masaknya ini dia Oke, kita mulai ya Di sini aku menggunakan daging babi Tapi ini bukan bagian sancam atau bagian perutnya Ini bagian ciak bak gitu ya Bagian daging yang kaku-kaku gitu Kalau ini sebenarnya dia lebih enak kalau pakai daging sancam Jadi ada sedikit lemak Ada lapisan daging Lemak lagi, daging lagi itu akan lebih lezat ya Oke, ini daging babinya Terus di sini aku juga menggunakan jahe Jahenya cuma aku potong korek gitu ya Jadi kalau jahe sesuai selera kita mau seberapa banyak ya Kalau banyak itu kan dia lebih hangat dan dia lebih pedas gitu ya Agak-agak Apalagi kalau lagi musim-musim hujan gini Enak banget kalau jahenya banyak Oke, terus di sini simple aja Cuma pakai kecap asin Terus di sini aku menggunakan arak beras Ini aromanya Tadi saya ada cium Aromanya seperti aroma-aroma wine gitu ya Jadi di sini aku nggak menggunakan kecap manis lagi Karena arak berasnya ini udah manis ya Jadi kita manis dari si arak berasnya ini Terus di sini aku pakai merica Sama minyak hujan dan kaldu jamur Aku nggak pakai sauce serum Karena dengan ini aja Dengan arak beras aja Ini sudah cukup gurih dan cukup enak ya Oke, kita akan mulai Oke, aku akan mulai Jadi di sini aku sama sekali tidak menggunakan minyak goreng biasa gitu ya Tapi aku menggunakan minyak hujan Jadi pure minyak hujan ya Kita gunakan Jadi kalau menu untuk orang melahirkan Itu biasanya jarang menggunakan minyak goreng biasa Tapi dia menggunakan minyak hujan Oke, aku mau masukkan jahenya Jadi kita goreng sampai agak-agak wangi gitu ya Jadi ada aroma dari jahe Aroma dari minyak hujannya Ini benar-benar enak Dan ini menghangatkan ya Jadi untuk ibu-ibu habis melahirkan Ini sangat-sangat cocok sekali Oke, aku akan masukkan daging babinya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Tidak cuma untuk ibu hamil Kalau suasana cuaca lagi hujan-hujan Ini cocok banget kalau kita masak ini Ini bisa menghangatkan tubuh kita Oke aku akan kecapin dulu Sedikit aja Terus aku mau masukkan Arak berasnya ya Jadi disini Aku sama sekali gak menggunakan air Tapi menggunakan arak Jadi orang kalau melahirkan Itu dia gak pakai air lagi Jadi jujur Arak ini boros ya Kalau saat orang habis melahirkan Untuk menu-menu makannya itu Boleh dibilang luar biasa mahal ya Oke Ini mungkin gak Gak-gak sampai setengah Se-se-seperempatnya lah Karena ini daging babia juga gak banyak kan Tadi Oke kita kecilkan apinya Dan kita tutup dulu ya Sampai dagingnya lunak Ini tuh udah luar biasa Wangi banget Ketika saya masukkan Arak berasnya Ketika saya masukkan Oke Ini dagingnya udah cukup empuk Aku mau tambahkan kaldu jamur ya Biasa terlalu Apinya gak usah terlalu besar Nanti kuah-kuahnya habis Karena ini sama sekali gak menggunakan air Kalau mau tambahkan Minyak wijennya boleh Aku mau tambahkan merica Untuk aslinya udah pas Karena kan Cuma sedikit kuahnya Oke udah siap Aku mau plating dulu Jangan lupa subscribe Oke aku akan mulai icip-icip ya Jadi meskipun kita tidak habis melahirkan Kita tetap boleh makan Kalau suasananya hujan, dingin Jadi menu ini bisa menghangatkan tubuh kita ya Jadi aku mau icip dulu Ini kalian bisa menggunakan ayam kampung Jadi dulu aku pernah masak Cuma videonya rusak Nanti aku akan masak pakai ayam kampung Sumpah ya ini enak banget Karena aku memang belum pernah melahirkan Jadi aku belum pernah masaknya pakai arak beras Kemarin aku coba beli Jadi aku coba Jadi selama ini aku cuma menggunakan Amjil atau pejil Atau weng gitu ya Tapi kalau kalian pakai arak beras Ini Aduh aku susah jelaskan Pokoknya ini luar biasa enak banget Ini tuh bener-bener jackpot banget ya buat ibu-ibu yang habis melahirkan So buat thank you-thank you yang tidak punya arak beras Kalian bisa menggunakan anjil, pejil gitu tidak masalah ya Cuma kalian perlu tambahkan air sama tambahkan kecap manis untuk mempermanisnya ya Karena dari angciu sama pejil mereka cuma ada aroma ciunya aja tapi tanpa rasa manisnya Kalau dibilang mana lebih enak ya jelas ini lebih enak Enak banget enak sekali Keenakan sampai pokoknya Aduh susah diunggapkan Kalau enggak punya enggak apa-apa Enggak perlu dipaksakan Jadi kalau untuk ini dagingnya kalian boleh menggantikan daging ayam kampung enggak masalah Kalau kalian enggak punya ayam kampung pakai ayam potong ya enggak masalah juga ya Jadi terserah selera kita ingin makan daging apa gitu Kalau ada yang nanya boleh enggak pakai daging sapi Menurut saya ini kurang cocok kalau pakai daging sapi ya Jadi daging babi boleh Daging ayam boleh Mau ayam ambil dagingnya aja Atau ayam kampung berserta tulang-tulangnya dipotong-potong gitu Itu enggak masalah bisa Oke sekian dulu video dari aku Buat hayu-hayu yang belum subscribe Yang subscribe-nya masih merah-merah Panjangkan dulu Jangan lupa share ke semua teman-teman kalian Share ke semua sosial media yang kalian punya Kita saling berbagi Karena berbagi itu indah Jangan lupa like dan komen Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan